Saya rasa, Pak, Prabowo itu hilang semua memorinya atau pemahamannya ketika emosinya meluncur. Ini kan serangan baru sesama calon-calon presiden. Bagaimana serangan negara lain atau presiden lain? Rombongan, gerindra di mana? Nggak ada ini kebukin. Ketika saya bicara soal Bojolali, buat saya nggak ada pembenaran dari ilmu saya. Makanya kalau ada yang bilang itu benar, maju ke sini. Saya pengen tahu apa, pasalnya di mana, teorinya apa gitu. Bahwa angkatan darat di seluruh dunia ini boleh mengejar-ngejar kenal pot. Ada usaha keras dari istana untuk memenangkan Samputra yang katanya anak haram konstitusi. Tapi yang akan diperjuangkan oleh Pak Jokowi ini kelihatannya nih, yang Samputra mahkota. Lebih baik resign deh. Karena cewek-cewek dia sebagai ayah sama cewek-cewek dia sebagai presiden udah belas ngaco. Kalau di debat kemarin, saya yakin betul yang akan maju ke pentas itu ganja dan anju. Kenapa induksi pertahanan kita lemah kan? Karena arah ND kita juga rendah. Dan untuk Pak Presiden, berhentilah cewek-cewek karena kita lama-lama betul-betul muak. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya tidak sendiri, saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Sebenarnya netizen. Tanpa saya memperkenalkan bulu ini cukup terkenal. Tapi gak apa-apa, saya memperkenalkan ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Kony Rahakundini Bakri. Gak salah kan Bu? Canggih banget ya. Nah, canggih. Ibu Kony ini netizen pengamat militer. Pengamat pertahanan keamanan. Ibu Kony ada yang menarik nih? Kita langsung aja. Pasti gak jauh-jauh dari debatnya. Kita kan melihat debat calon presiden ya. Masalah pertahanan keamanan dan geopolitik. Geopolitik. Ada yang menarik menurut saya, Bu Kony. Kok tiba-tiba Prabowo di awal-awal ketika Anies mengajukan pertahanan, seolah-olah kelabakan, kayak sempoyongan menjawab. Jadi saya kaget, kok apa Prabowo ini tidak menguasai bidangnya? Atau apa sebenarnya yang terjadi? Saya gak tahu ya. Karena gini, sebagai akademisi murni, bukan kader partai apapun. Dan saya rasa kekuatan saya itu dipikiran. Oke. Maka saya itu menjadi advisor sebenarnya untuk both side. Oh. Ya sudah pasti saya advisor untuk ditimpa ganjar. Sudah pasti lah. Ya itu sudah pasti. Karena saya kan pencinta PDIP secara partai, sistemnya menurut saya paling benar. Saya kan banyak lihat partai ya. Mesin partai itu bagaimana lainnya. Pantasan bajunya masih warna merah ya, Bu Kony. Oh, kalau ini barusan saya diundang Ibu. Oke. Sebenarnya saya diundang, pembinta diundang. Saya menghadiri ulang tahun PDIP. Selamat Dua. Dan saya menggantikan Pak Jokowi ya, mohon maaf. Pak Jokowi ini gak jelas banget soalnya. Katanya mau keluar negeri kan. Terus makanya gak diundang. Tiba-tiba curcol di media. Saya tidak diundang. Oh ya sudah lah. Aku langsung, kalau ada yang kursi kosong, aku disananya menggantikan Pak Jokowi. Oh jadi posisi Ibu Kony hari ini menggantikan Pak Jokowi ya. Bercanda. Oke. Jadi kalau kembali ke soal debat ya. Ya itu tadi. Kami itu advisor di timnya Pak Ganjar. Untuk bagaimana. Jelas ada Mas Andi. Di situ kan. Leading Actors. Oke. Iya kan. Ada mantan kepala staf anggatan laut, Pak Keri Sondah. Ada mantan kepala staf anggatan udara, Pak Agus Supriyatna. Oke. Ini yang briefing terakhir ya. Yang sebelumnya mungkin Pak Andika juga ada. Tapi ini malam 24 jam sebelum hari hap. Lalu ada mantan Sekjen Kemhan. Oke. Pak Agus. Dia mengundurkan diri. Karena dia menghindar untuk dia. Tidak tahan mengundurkan diri karena tidak tahan. Nah baru saya gitu. Menariknya dari Pak Ganjar. Beliau itu orangnya curiosity-nya besar ya. Oke. Pengintauannya besar. Jadi mendengarkan semuanya. Terus ketika saya bilang, Pak kita ambil main punchline aja lah. Kita mesti main punchline. Sedikit mungkin gak usah panjang briefingnya. Tapi yang penting kata-kata kunci apa. Misalnya kayak Laut Cina Selatan. Makanya beliau ingat kan si OC di OC itu. Karena saya waktu ngomonginnya dulu gak usah bahas. Itulah sebenarnya aku bilang gitu. Karena itu apa ya. Puluhan tahun dibahas gak beres-beres. So bring something new. Nah terus tentang data. Data kesiapan pertahanan. Luar biasa data. Karena kan anggaran adalah satu hal. Tetapi radius is another thing. Makanya beliau kan kuat di data. Angkar antara anggaran pertahanan meningkat. Dengan radius yang kurang. And so on and so forth. Nah tapi jauh sebelum Pak Ganjar. Itu kan 24 jam sebelumnya. Waktu Pak Prabowo itu malah berapa hari sebelumnya. Saya masih malasak bikin note gitu. Saya bilang begini. Kita masih fair ya. Saya kalau melihat Pak Prabowo itu kekuatannya di hubungan luar negerinya ya. Maksudnya dia tuh jaringannya di luar negeri bagus. Terutama jaringan untuk mendapatkan pinjaman dana. Untuk anggaran alutsista. Itu satu hal yang mungkin kita butuhkan ke depan mungkin. So buat saya apapun yang baik dari semua orang. Akan saya bilang itu kekuatan kan. Ya oke. Nah yang kedua saya bilang dong. Ini kalau untuk punya anggaran sebesar ini. Jadi rencana itu Pak Prabowo itu saya gak boleh bocorkan ya. Karena tuh kemuliaan beliau gak bocorkan juga. Tapi kalau belum jadi presiden itu. Kalau jadi. Maka anggaran pertahanan kita itu akan besar banget. Nah karena besarnya itu makanya saya ingin ada disana dan bikin guideline. Kira-kira dengan sebesar ini kita bisa punya apa saja. Lalu bisa membangun kemudian industri pertahanan dalam tier mana saja. Jadi kalau bicaranya beliau itu berurut gitu ya. Runtut. Kan gini loh. Jangan lompat langsung ke anggaran atau ke alutsista. Tapi anggaran dan alutsista itu ada untuk apa? Kan untuk ancaman. Threat. Iya kan maksudnya ancaman. Sorry. Threat dan risk. Iya. Karena orang cuma lihat ancaman, ancaman, ancaman. Oke. Padahal salah menurut aku. Ketika ada ancaman dan kita tidak melakukan atau menyiapkan diri dalam bentuk apapun. Mengantisipasi. Iya kita akan kena resiko. Itu sama beratnya dengan ancaman dong. Oke. Jadi threat and risk itu menjadi sangat penting. Makanya saya waktu kasih guideline terakhir saya masih tulis di kertas dan saya foto juga. Tetap berpijak pada pros malitim dunianya Pak Jokowi. Karena hanya itu satu-satu cara bisa spending a lot of money. Untuk invest alutsista. Karena pergerakan tentara kita akan berubah. Iya kan. Yang tadinya jago kandang nih ceritanya inward looking defense. Itu akan jadi outward looking defense. Dan ini udah panjang perjalanannya. Karena saya kan ada di sesku TNI di Krek 51. Di Dikrek inilah angkatan laut, darat, udara. Itu sepakat kita akan mewujudkan negara poros malitim dunia. Dengan kemampuan outward looking defense yang ada di kawasan, di Laut Biru. Waktu itu karena panglimanya Pak Yudo. Jadi Pak Yudo itu karena kami melihat angkatan laut. Lalu melihat bagaimana perang ke depan itu memang laut dan udara yang akan sangat menentukan. Itulah. Sebenarnya itu bagus. Terus karena era itu Pak Yudo Peng 5, Mas Andil M. Hanas, dan ada Pak Prabowo dengan ide pertahanan pulau besar. Jadi kalau waktu itu kita nggak terlalu sepakat dengan pertahanan pulau besar karena akan jadi kekuatan angkatan darat nih. Gitu. Makanya saya nanti akan kita singgung sedikit ya. Kenapa saya bersuara kelas soal kasus Bojulali. Yang angkatan darat menyerbu, bisa dibilang menyerbu ya, kawai motor, brong. Itu kenapa itu? Jadi saya bercerita itu. Tapi sayangnya Pak, sayangnya ya. Kalau kita kan yang penting gini, dalam debat itu yang rakyat seperti saya inginkan adalah melihat apakah pemimpin yang akan kita miliki suatu hari nanti di panggung internasional dan kawasan. Karena kan dunia ini nggak aman-aman saja ya. Dia mampu berdiri dan bisa ngomong gini, tak 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 gitu. Tapi nggak bisa ngomong misalnya ke siapa gitu ya, ke lawan musuh. Sebentar ya, tunggu ya. Nanti kamu main lagi ke Jakarta, saya punya data. Nggak bisa ngomong begitu. Prabowo begitu. Karena di panggung internasional kan nggak bisa. Saya pernah ngalamin bicara di forum-forum internasional itu kan kadang-kadang cuma 5 menit bicara. Dan you have to deliver your point itu apa. Itulah kenapa saya seribu kali-seribu kali selesalkan. Beliau itu dari mulai masuk tapi sebenarnya sudah kelihatannya agak tidak siap. Tegang. Tegang, tidak sehat atau apa saya nggak tahu. Tapi mukanya itu beda ya. Nah, sudah sih mungkin ada beberapa kejutan. Pertama Pak Ganjar datang udah kayak Top Gun. Top Ganjar ya. Percaya dirinya tinggi. Ya gimana nggak percaya diri, pakai baju Top Gun. Ya kan terus. Dan ada ibu Koni di belakangnya. Nggak apa. Sebenarnya kan di sana juga itu apa. Pas mungkin dengan postur beliau gitu. Udah apalagi pakai kacamata. Kayaknya panggung terus dalam sekejap sudah dipegang dulu nih. Yang saya nggak sangka itu tiba-tiba seorang kawan kita itu, calon presiden itu, kok tiba-tiba di bapak pertama udah menghantam dengan serangan darat yang masif. Saya rasa Pak, Prabowo itu hilang semua memorinya atau pemahamannya ketika emosinya melonjak. Ketika Anies langsung menyerah duluan ya. Ya, kelihatan sekali soalnya kok tidak ada nyangkut satu pun ya. Maksudnya gitu loh. Kan udah jelas di briefingnya poros maritim, ya kan ancaman resiko, lalu harus perkuat alutsista, makanya akan hutang. Kan ada urutan dari kekuatan saya adalah mendapatkan pinjaman luar negeri yang masif. Itu kan kekuatan Pak sebenarnya. Betul nggak? Betul. Nah, itu hilang semua. Saya juga sampai kaget sebenarnya. Dan kayak sempoyongan menjawabnya? Kayak kehilangan... To be honest ya, ada satu titik di mana saya mau nangis liatnya. Kasian. Saya cuma takut dia jatuh. Karena dari muka itu getir ya, antara mau marah, menahan diri, antara sedih mungkin, antara beban kalau beliau tidak kuat, banyak orang berharap kepada beliau. Saya nggak tahu apa. Itu kan rombongan besar ya, di sisi 11 itu ada banyak partai, banyak orang, banyak elit, banyak apa. Nggak tahu ya. Saya rasa tadinya saya aja yang merasakan. Ternyata nggak loh. Saya besoknya kan kemarin itu saya baru ini loh, saya boleh nggak spill sedikit? Iya sih. Saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah Rusia, dari Kementerian Luar Negeri Rusia, dari Pak Sergei Lavrov, mendapatkan penghargaan untuk persahabatan, untuk mewujudkan dunia yang damai, dan lain-lain, dan sebagainya. Jadi, saya tuh tiba-tiba membayangkannya, aduh, kenapa ya? Maksudnya, kalau kita sampai mengalami apa yang di alami Rusia, bahwa The Quad, AUKUS, Five Power Defense Arrangement, versus China, meledak di kawasan di tahun 2035. ini laporannya panas loh, bukan kita jadi ahli nujung. Bayangkan apa yang terjadi, kalau di tengah ketegangan seperti itu, kita punya presiden yang gagap menghadapi, apa ya, menghadapi... Kondisi darurat, ya. Itu kan, ya, atau kondisi darurat, gitu. Karena besoknya saya lihat beliau ketika ngomong di partainya dalam internal, wah, berapi-api, gitu kan. Loh, kok beda banget ya waktu malam sebelumnya itu, gitu. Apa beliau demam panggungnya? Masa Pak Prabowo demam panggung? Enggak lah. Kalau saya bilang tadi, kayak ada beban banyak jadinya. Atau apakah dia di awal pertama langsung mendapatkan serangan? Mungkin. Mungkin itu yang dibuat oleh Pak Anies, ya. Karena saya bisa melihat ketika dia menyatakan kata pamungkasnya, mulut, apa ya, ekspresinya tuh kayak puas banget, ya. Dan memang akhirnya Pak Prabowo, ya sayang sekali ya. Kenapa saya sayangkan? Tadi saya bilang, debat itu harusnya kesempatan rakyat itu melihat tadi. Kekuatan visi, kekuatan pikiran, ketenangan, ya kan? Dan emosi. Kedewasaan, ya. Dan yang pasti pengendalian emosi. Nah, di hasil kemarin, I'm sorry to say ya, saya nggak usah bahas lagi yang itu, kini masih ada juga yang lain. Tapi yang lalu-lalu itu masih oke, tapi yang kemarin itu fatal. Karena Kompas langsung meneluarkan result, kan. Ternyata di situ yang paling sukses 78 sekian adalah Pak Ganjar. Wah, ada yang ngomong begini. Sebenarnya Menhan yang benar kayaknya Pak Ganjar, gitu. Kemudian disusul oleh Pak Anies. Nah, baru kemudian Pak Prabowo terakhir. 27, something lah. Maksudnya it's very small. Ya, buat saya sih itu kayak pukulannya. Karena beliau Menteri Pertahanan, gitu. Tapi dalam beberapa diskusi kami dengan para akademisi lain, ada juga yang bilang, apa beliau over pede, ya? Oke. Karena kan malamnya itu, dia ketemu presiden. Oke. Betul nggak? Iya. Yang kalau dibilang fotonya curi-curi, enggak lah. Walaupun diambil dari belakang, kita kan juga ngerti. Itu foto curi-curi yang harus disebarkan, kan? Gitu, kan? Itu sebenarnya sci-war, gitu. Wah, saya sudah mendapat resul dari Bapak Presiden. Yang menurut saya presiden-nya presiden super cawe-cawe, kan? Nah, karena gini ya, saya tuh harus ngomong begini karena kesel. Beliau kan tiba-tiba ngomong, ini katanya pertandingan tidak fair, menyerang ini, menyerang itu. Sebenarnya yang dibikin Pak Hanis kan cuman meng-copy paste apa yang dia buat sebelumnya kepada Pak Prabowo gitu. Apakah Pak Presiden lupa ya bahwa digital forensik itu susah banget mau dihapus. Bagaimana mau dihapus? Netizen kita canggihnya lebih dari Bais. Netizen kita tuh kalau udah nanti cari sesuatu ya, niat banget loh. Itu kan bocornya tiba-tiba. Kalabin ya? Kalabin. Jadi, kelihatannya pada malam itu, pertama kan kita justru underestimate ya terhadap... Bukan abis itu, kita tegang. Aduh, gimana nih? Kita pertama underestimate terhadap Ganjar dan Anis. Oh iya, 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 betul. Bahwa mereka pasti tidak menguasai. Mungkinlah orang ini ketua, ini medannya Pak Prabowo lah gitu kan. Saya suka ketika dia buka. Karena dia, gini ya, saya kan biasa di tentara ya. Tentara itu bicara dasar dulu. Dia bicara tentang undang-undang, dia bicara tentang rakyat. Pokoknya yang kata-kata hebat itu kan. Tapi terus apa gitu? Kenapa pada saat terjadi serangan, nggak bisa mengantisipasi? Ini kan serangan baru sesama calon-calon presiden. Bagaimana serangan negara lain atau presiden lain? Oke. Maksudnya begini, pendahuluannya memang oke. Tapi setelah dia ngomong selanjutnya, sustansinya nggak keluar? Oh nggak, nggak, nggak. Walaupun yang soal selatan-selatan ada benernya. Kita harus kuatuh. Tapi itu kan kayaknya kalimat yang tidak juga menjawab selatan-selatan itu bukan seperti apa gitu. Tapi intinya kalau saya pribadi, menyayangkan, karena kami di tim itu sangat memberi briefing tentang geopolitik, geostrategi, bagaimana hubungan luar negeri, bagaimana diplomasi, dan lain-lain, itu karena udah pada kejebak dengan, ini memang harus dijawabnya temannya Pak Samad, Anies Baswedan ini. Dia sih gara-garanya. Jadi akhirnya kita konsentrasi di Mirats, udah Mirats selesai, dia tambahin lagi itu soal tanah itu kan. Teman kita semua, Bu Kozni, jangan begitu. Jadi kayaknya memang Pak Anies memang strateginya untuk ini. Menyerang duluan. K.O. di depan. Ya, bom buat K.O. di depan. Dan saya lihat hebatnya Pak Ganjar, itu ibarat tinju ya, Bu Kozni ya. Itu orang sudah sepoyongan, dia yang selesaikan. Tak! Langsung K.O. Well, debat ini menentukan kita memilih presiden siapa. Iya. Siapapun, even Pak Samad, kalau dalam kesempatan kemarin, ini dua teman berantem, ya sudah. Bayangkan, kalau tadinya Pak Prabowo bilang, kayaknya kita baca buku yang sama ya, Pak Ganjar. Kayaknya kita, saya. Yang mengambil hati. Berapa kali ngomong begitu, tau-tau di akhir malah Pak Ganjar yang keluarkan data. Dan yang hebatnya Pak Ganjar, dan saya sesalkan dari Pak Prabowo enggak, dari grup Pak Prabowo enggak muncul. Kan Pak Ganjar kasih kesempatan. Ada yang bawa data? Silahkan naik. Iya, itu yang saya mau tanya. Kenapa enggak ada orangnya Pak Prabowo yang berani naik? Kalau memang data itu ada. Saya enggak ngerti. Padahal ada Pak Rosan pasti di situ kan. Ya, Pak Rosan kan bukan ahli pertahanan. Ya, bukan. Tapi kan at least, begini ya, di kita itu kan, ya di sisi yang saya lihat dari PDIP ya, Pak Arshad selalu ada. Pak Arshad selalu ada. Kemudian tim tadi itu selalu ada. Jadi, menurut aku, enggak mungkin, atau Mas Adi selalu ada. Jadi enggak mungkin kalau satu kedodoran ini enggak langsung diisi gitu. Paham enggak Pak? Oke, oke. Nah, di sana kan saya enggak sedekat, of course lah, kalau gini, kalau boleh dibilang, kalau hubungan saya sama Merah ini kan dengan hati, hubungan dengan hati ya. Ya, gini Pak, ini saya mesti terangkan, karena orang itu banyak enggak ngerti. Pertama, saya pengagum Soekarno. Nenek saya itu sahabatnya Presiden Soekarno. Itu udah dari bayi belan. Jadi dari kecil tuh di kamar tidur, di ruang tamu tuh foto Soekarno udah segede-gede alaihim, Pak. Rumah saya jangan sawung kali nomor 5. Iya, iya, iya. Sebelah salabitv. Nah, kemudian, saya melihat figur suka perempuan alpha female. Ibu Megalah menurut saya abad ini. Saya suka kalinya amat, hari ini kalinya amat udah enggak ada. Latushima udah enggak ada. Ya buat saya Indonesia, ibu Ibu Mega. Nah, makanya saya otomatis secara batin, pasti dekatnya kemerah. Gitu kan? Ini mesti saya klirkan. Karena orang selalu menganggap saya kader. Bukan, saya bukan kader. Kalau kader saya mau kader, dari kemarin saya udah ada foto saya dengan mata biru dah. Meja yang dimana-mana. Betul enggak? Saya enggak mau jadi kader. Saya ingin tetap menjadi akademisi yang sebaik mungkin. Berarti selain Pak Ganjar yang minta atviz Ibu Koni, Pak Prabowo juga minta ya? Timnya. Timnya minta ya? Ibu sudah memberikan atviz yang maksimal, tapi itu tidak keluar? Saya bisa berikan tatatan saya kepada Pak Abrang kalau mau. Ada jelas kalau saya bilang, kekuatan beliau di sini, dan beliau udah ketengan PSI, katanya Pak Tanya Jokowi. Ya sudah, kita agar aja Pak Jokowi kelebihannya apa. Kan kita harus fair dong. Pak Jokowi punya kelebihan ketika mengurumuskan tentang poros maritim yang saya sempurnakan jadi poros diri antara dan poros permukaan dunia. Which is a strong point loh. Harusnya. Kan Pak Jokowi cuma poros maritim. Oke. Kenapa sih calon presiden yang katanya anaknya adalah wapresnya, kemudian partai-nya adalah partai-nya Jokowi, si PSI ini. Kenapa enggak dipakai kekuatan itu? Oh, kami adalah penyempurna. Betul enggak? Oke. Tapi memang Busti Allah itu rasa arek kok. Kenapa juga tiba-tiba gara-gara Pak Anies semua pada berantakan. Cuma ada sebagian kalangan yang menyatakan kepada saya Bu Kony. Masyarakat kita yang punya pengetahuan pendidikan yang cukup baik itu cuma sekitar kurang lebih 15%. Jadi ada sekitar 80% kalau menurut data badan statistik itu ada sekitar 75-80% itu dibawa pendidikan SMA. Maksudnya saya mau bilang begini, semalam yang nonton debat itu yang semua bisa menilai termasuk saya kalau orang yang punya pendidikan cukup baik maka dia sudah pasti pada malam itu mengatakan tidak akan memilih Prabowo berdasar kehasil debat itu. Karena kecewa kan? Tapi kalau memiliki pendidikan cukup baik? Ya, itu yang pendidikan cukup baik yang nonton kan. Tapi ada sekitar 75-80% itu kan pendidikannya di bawah SMA. dan itu tidak bisa menganalisa debat. Jadi yang saya mau katakan begini, Bu Kony. Jangan-jangan debat semalam itu tidak mempengaruhi secara signifikan nantinya hasil peer press. Kira-kira menurut Ibu Kony bagaimana? Tidak tahu ya. Kan saya itu banyak berinteraksi dengan segala macam lapisan. Pasti Pak Abraham Samad kaget ya. Saya itu pernah ketemu nelayan yang dia lulus SMP pun enggak. Tapi bacaan bukunya, Pak, keren banget. Dia baca buku filsafat, dia baca buku pertahanan. Banyak itu yang masuk misalnya ke DM-DM saya itu minta dikirim buku. Oke. Dan mereka, kalau diajak bicara itu ngerti. Oke. Jadi artinya mereka bukan dikirim buku cuma buat dipajang. Dan ada yang understand yang mereka ingin tahu itu apa. Contoh menjelang debat pertahanan. Itu banyak saya yang bilang, Bu Kony pernah keluarkan buku postur pertahanan yang TNI ideal kan? Boleh enggak, Bu? Saya minta di atas tangan Ibu. Saya mau baca. Artinya, masyarakat itu ada patient ke sana. Dan jangan underestimate tadi. Karena banyak masyarakat itu juga otodidak. Oke. Yang saya khawatirkan, kalaupun ini tidak terjadi, yang lebih ataupun terjadi adalah, yang saya khawatirkan sekali lagi ya, dan kenapa saya bersuara sangat keras, karena ini banyak disalah mengerti orang. Adalah permainan atau ketidak netralan aparat atau ASN. Makanya tadi pidato Ibu Mega itu betul-betul menekankan kepada, Anda itu aparat dibayar oleh rakyat. Dan Anda itu harus, Tuhan Anda itu adalah rakyat, kira-kira demikian lah. Oke. Nah, kenapa Bojolali ini buat saya jadi isu, makanya ada yang ledekin saya sekarang, sudah jadi analis, kenal potbrong gitu ya. Ini very basic to me, Pak Amat, nyewon sewo ya. Saya itu pencerita tentara lah. Kalau enggak, saya enggak akan ambil ilmu sampai ke S3 saya di Israel, hanya untuk jauh-jauh membandingkan, tentara Israel itu kembusnya hebat banget. Lalu bagaimana caranya saya menghebatkan TNI saya. Kan begitu? Ya, singkatnya ya. Ada tantangan pasti, ada penghinaan pasti, ada underestimate perbuahan apa nih tiba-tiba ya. Dibully ya bisa-bisa. Dibully dulunya. Tapi toh akhirnya saya membuktikan saya menjadi, kalau saya boleh menyombongkan diri saya adalah krem-krem analis atau pakar pertahanannya Indonesia. Betul enggak? Kalau enggak saya enggak mungkin diundang di mana-mana juga di seluruh dunia. Dan enggak mungkin juga enggak jadi sesko. Sesko-nya sesko Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan sesko TNI. That's the prime. Sudah kan? Lain karena sometimes gitu. Enggak agak tetap. Jadi, saya itu pencinta bangga tentara. Makanya saya ingin tentara itu menjadi manusia yang disempurnakan. Sesuai memang dia judulnya adalah manusia-manusia yang disempurnakan. Disempurnakan ya? Iya dong. Pendidikan tentara, pelatihan tentara itu menjadikan dia manusia disempurnakan. Karena dia dilekapi lebih daripada kita. Semua. Pendekatan dia, keahlian dia lebih daripada kita. Nah, itu kenapa dia punya guidelines yang sangat tepat. Karena dia diberi privilege. Sudah punya privilege, sudah punya kelebihan. Gitu. Nah, itu kenapa juga, apalagi, ini dalam kaitan, Indonesia ini sedang menuju negara, menurut saya, harus mewujudkan kembali sebagai negara polos malitim dunia yang sebenarnya, idenya Pak Jokowi gitu. Yang lebih sempurna tadi. Makanya lah, kita mengeluarkan doktrin baru, dan lain-lain. artinya, saya ingin tentara itu sebenarnya menjadi tentara seprofesional mungkin yang urusannya, mainannya itu adalah alutsista. Dan tak ditantangan, ancaman. Baik di kawasan, baik di dunia. So, less inward gitu. Inward itu yang bisa diurus tentara. Menurut saya, dan itu saya berantem sama polisi, kalau baik dibilang, itu saya sempat dibenci kalau sama polisi atau sama poli, karena saya merasa terorism, itu harusnya 100% tentara. Saya ini bukan orang yang main di abu-abu kalau terorism dua, begini-begini, enggak, enggak. Sebenarnya kalau saya pribadi nih, secara akademik, menurut saya terorism, apalagi radikalism, yang di Papua dan di Aceh itu, harus 1000% tentara. Jadi polisi pernah enggak suka banget saya, ya kan, karena merasa ini orang, ini harus kerjasama dengan polisi, bla-bla-bla ya. Karena menurut saya beda, polisi itu harus dianggap orang, orang itu di proses hukum. Loh kalau tentara enggak usah. Pokoknya itu lawan, membahayakan, apalagi kedaulatan, tembak, mati, selesai. Nah, makanya begitu saya lihat, ini ada pawai, dan jelas-jelas ngomong ini mau pawai, kayak pawai lah. Sekarang gini Pak ya, kalau soal lewat aturan, itu saya kalau melewat ke arah tebet, atau mau ke arah kuningan, marah banget saya rasa itu. Kenapa? Kesel. Itu bendera partai ya Allah berantakan. Itu bendera partai. Kecil, besar, panjang, tinggi, yang paling tinggi ada di atas di mana gitu kan. Enggak berantakan. Kita kalau di luar kan tahu Pak ya, enggak gitu suasananya. Kedua lagi apa? Gambar. Ya ampun rumah-rumah pemenangan itu Pak. Jadi gambarnya presiden calonnya segede rumah, sampai kecil. Pokoknya Messi gitu. Padahal, saya tahu betul tuh, kalau dalam aturan normal, itu enggak boleh. Ya melanggar semua. Saya naruh foto saya di jalan begini aja, udah mesti bayar berapa, betul enggak Bilbo? Tapi ini kan pesta demokrasi. That's what happened with the Bronk Motor. Mereka ini kan muncul, memang ada dan nyebelin. Tetapi pada saat lagi peserta demokrasi, saya mau tanya, rakyat bawah itu punya apa? Ah, betul. Di pesantren, di mana juga orang kalau ada perayaan, kan pakai berang-berang-berang-berang-berang motor itu. Betul enggak? Eforia, eforia. Eforia itu diwujudkan dengan itu. Saya bukan mendukung pasukan Motor Bronk. Bukan, ini juga jangan salah dimengerti. Tapi ini sedang dalam rangka, ini sedang ada pawai, atau sedang ada kampanye. Iya kan? Nah, itu satu hal. Terus, tahu-tahu, keluarlah 15 orang dari satuan. Iya. Which is kalau kita tahu tentara, itu enggak mungkin Pak, kalau enggak ada perintah. As simple as that. Jadi enggak mungkin itu accident ya? Iya. Kalau tentara mau emosian Pak, susah dong. Ini semua udah berantakan. Jadi jadul loh. Bukan accident, tapi itu skenario ya? Itu yang ngomong pasalat ya? Enggak, sebagai penamat nih. Saya cuman bilang, itu pasti ada perintah. Udah gitu aja. Ada perintah, oke. Terus saya nonton Rossi. Saya enggak cukup berkat sama Pak Maruri, tapi saya berapa kali ketemu. Dan saya merasa loh, kok Pak Maruri malah seolah-olah nih, membenarkan. Apanya? Tolong kasih saya ilmu, kalau ilmu saya masih kurang. Dimananya, kan yang ngomong itu gandinya, lalu lintas kan? Dia sebut kata satu, lalu lintas. Itu dari mulutnya ya? Artinya kalau lalu lintas, jelas polisi. Alasan kedua, kalau saya menjaga ketertibaan masyarakat yang terganggu dengan kebisingan, ini kan polisi suara. Itu urusan di KLHK. Ada peraturan menteri tentang itu. Jadi menurut saya, Mbok, yaudahlah, kalau salah itu, diadmit aja salah. Minta maaf. Terserah mau minta maaf atau enggak, tapi udah lu jangan bikin kebenaran, bikin orang makin merasa, loh kamu tau-tau tu poksimu enggak sih? Kan begitu jadinya. Karena kan tadi saya pengen tentara itu, tentara yang hebat, yang powerful, yang untuk dipersiapkan menghadapi ancaman nyata buat kedaulatan. Makanya sampai saya ledekin kan, apakah kemudian sekarang gara-gara kelompot Brog ini sudah mengancam kedaulatan? Kalau mengancam kedaulatan, hajar tempat-tempat dibuatnya kelompot itu dong. Bukan cuma orang yang sedang menggunakan kelompot. Mereka ada, karena ada pencipta. Karena solusi tentara itu harus ke, apa kita bilangnya itu, center of gravity. Kalau istilah perang kita itu, you have to hit the center of gravity. Ya center of gravity-nya dong. Nah, tapi kalau itu juga masih saya salah, sekali lagi kalau saya salah, ya sudah, mulai besok kalau siapapun presiden yang jadi, kita dorong perubahan operasi militer selain perang. Tentara ini kan tugasnya cuma dua, operasi militer perang, dan operasi militer selain perang. Ada 14, termasuk melindungi VVIP, melindungi Ovit Nas, masuk situ. Membantu jika ada bencana. Tapi nomor satu, nomor dua itu radikalisme, terorisme. 14, kita bikin tambah satu. Menghapus atau menghajar penangkut perang. Kan it's very painful. Apalagi ini hanya untuk angkatan darah, karena saya lihat angkatan lain menghajar-hajar juga begitu kan. Jadi ibu mau katakan kali ini, kasatnya kurang mengerti, kurang paham tupoksinya. Kurang paham atau ada perintah untuk melanggar tupoksi, saya juga nggak ngerti ya. Maksud saya, kemon lah gitu. Apalagi di susul kemudian, bunga datang berdatangan gitu kan, dan lain-lain lah. Tapi juga nggak selesai, muncul di menado itu rombongan-rombongan jenazah. Apapun ceritanya Pak, kebetulan yang kena kok merah terus itu, sekarang kalau yang kena merah terus kebetulan nggak? Nggak mungkin ada yang kebetulan gitu. Nah, karena seperti yang saya bilang, saya itu kalau tidak ada gaul. Jadi sosmed saya itu aktif ya. Gaul. Itu banyak yang kirim Pak. Rombongan PSI di mana, rombongan PPP di mana, rombongan Green Draw di mana. Saya bisa tunjukin, ada semua berang-berang juga. Nggak ada tuh. Tapi nggak ada yang digebukin. Nggak ada yang digebukin. Ketika PDP langsung digebukin. Langsung digebukin. Oke, jadi ini yang kita bisa sinyalir ya, bahwa ada skenario. Ada skenario seolah-olah ini harus menang satu putaran untuk sang putra makut. Saya nggak bilang Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo dengan tampilan kemarin, saya melihat bila udah kayak terjepit aja nih, antara bagaimana. Nah, tapi kayaknya ada usaha keras dari istana. Sekali lagi ini saya ulangi ya. Saya nggak nyalakan Pak Prabowo-nya. Ada usaha keras dari istana untuk memenangkan sang putra yang katanya anak haram konstitusi. Satu putaran? Kayaknya itu. Makanya akhirnya banyaklah kita kan pasangan coba terima lah. Yang tiba-tiba Mbak Binsa dibagi apa, kemudian AS yang dikumpulkan, desa, RT, apa nggak ngerti lah. Udah banyak lah. Jadi semua ini usaha-usaha yang dilakukan dari istana untuk memenangkan sang putra makutah satu putaran. Itu sinyalemen kita ya? Iya, menurut saya itu. Pak Prabowo-nya cuma dibuat sebagai ini aja. Kalau saya ya, sebagai kendaraan. Kendaraan? Kendaraan buat sang putra makutah. Kendaraan atau boneka? Kendaraan, Pak. Oh, kendaraan. Kalau sekarang masih kendaraan. Nggak tahu nanti mungkin jadi boneka. Lalu kan belum dapat. Kalau belum dapat masih kendaraan. Oke, kalau udah dapat jadi boneka ya. Berarti kalau kita punya presiden nanti atau pemimpin yang boneka, itu berbahaya bagi kedaulatan negara? Saya begini, Pak. Kita cukup kecewa ya. Dengan lahirnya kemudian tadi. Bayangkan, Pak ya. Dari seorang ibu di Papua. Oke. Ada yang sampai bikin video. Saya nggak ngerti, katanya. Kalau paman yang bikin keputusan itu dihukum, kenapa keputusan hukumnya nggak dianulir? Bayang. Makanya tadi saya bilang kan, saya nggak percaya orang nggak sekolah atau orang di jauh, perlosok itu nggak ngerti, Pak. They understand. Oke. Gitu. Mereka nggak buta. Mereka nggak tulis. Cuma mereka mungkin suaranya belum terdengar aja. Tapi bahwa suara batinnya sampai-sampai, Pak. Buktinya contoh tadi ibu-ibu di Papua yang dengannya menyesal, dia bilang, saya tuh bila Pak Jokowi, tapi saya nggak terima begini caranya. Nah, coba. Oke. Jadi mereka lebih memilih diam ya. Banyaknya memilih diam. Silent ya, silent. Oke. Saya ingin garis bawahi bahwa ibu katakan bahwa saya tidak percaya analisa tentang masalah pendidikan itu ya. Jadi saya tetap percaya bahwa masyarakat Indonesia itu mengerti semua setelah melihat debat dan lain sebagainya. Banyak yang mengerti. Banyak yang mengerti. Kalaupun tidak mengerti, mungkin banyak dibombarde dengan doktrin atau ancaman mungkin juga, saya nggak tahu, yang membuat mereka tertekan atau apa. Nggak tahu lah saya. Tapi orang banyak bilang gini, bu, kau ini banyak banget dengan bilang ini. Ngapain sih bu, kau ini masih begini terus? Yakin deh, Pak. Ini pasti menang satu putaran. Ini apa namanya? Selalu hasil survei. Saya bilang ya mau survei kan, kalau survei itu kan siapa yang pesen juga bisa diatur-atur aja. Sebenarnya mohon maaf ya. Dan kalau dari Dujes tahu saya, Pak Prabowo sih kalau di survei selalu keren. Apalagi di eranya Dek Gibran ini. Kayaknya terus-terusan aja di atas, terus apapun yang terjadi di atas terus gitu kan. Well, kita lihat aja pada saat nanti. Sudah bersahabat saya lihat ini. Narasinya Ibu Koni, Dek Gilbran. Dulu bocil, sekarang sudah pakai istilah Dek. Sudah sahabat ini kayaknya. Dek Gilbran tuh CNP yang menunjukin aja. I have authority to tell you gitu. Kalau ada salah sebenarnya dengar. Atau at least listen to me. Kan begitu. Oke, Bu Koni, tadi kalau kita lihat kalau orang-orang itu ternyata paham, kan saya bisa mengidentifikasi bahwa ketika dia menonton debat, maka yang akan dia pilih itu antara Ganjar dan Anis. Oleh karena itu... Oleh dari debat kemarin ya? Iya, iya. Kalau penonton itu punya nalar yang bagus, maka... Kalau dari debat kemarin, saya yakin betul yang akan maju ke pentas itu Ganjar dan Anis. Iya. Makanya saya ingin menjelaskan lebih jauh bahwa kalau itu yang kita lihat, maka kita bisa menganalisa bahwa Pak Prabowo nggak masuk. Iya kan gitu. Kalau hasil debat nih, kalau masyarakat itu sudah mengerti semua akal sehatnya bermain, kecerdasannya sudah mulai terukur, maka yang akan tampil di babak kedua adalah Ganjar dan Anis. Dan kemungkinan besar mungkin kalau Ibu Koni yang menganalisa lebih jauh mungkin Ganjar yang menang. Berdasarkan tadi Ibu Koni katakan ya, hasil debat itu kan seperti kalau kita merujuk kompas bahwa yang unggul adalah Ganjar. Tapi kalau misalnya, lagi-lagi kita berandai, kalau misalnya ternyata nanti yang kita prediksikan berdasarkan analisis intelektualitas kita bukan meramal, lagi-lagi bukan meramal. Kalau meramal itu kan tidak ada pijakan ilmu pengetahuannya. Tapi kalau analisis, ada pijakan ilmu pengetahuannya. Tapi ternyata nanti hasilnya tidak seperti yang tadi kita analisis, apakah itu semakin meyakinkan Ibu Koni bahwa terjadi kecurangan yang masif? Kalau itu saya masih jauh, saya nggak bisa prediksi karena belum lihat lebih jauh ya. Tetapi kalau tadi lihat recetan peristiwa beberapa waktu terakhir ini, mungkin warning saya cuma satu saja, kalau ini diteruskan, belum tentu akan survive lama pemerintahan itu. Karena tadi saya bilang, rakyat itu akhirnya bisa melihat kok. Dan bisa tahu bahwa kita itu perlu leaders yang betul-betul punya kemampuan sebagai leaders, punya kekuatan sebagai leaders, punya stamina sebagai leaders, punya wawasan sebagai leaders. Jadi saya, kalaupun bisa menang dengan apapun itu, Dengan cara apapun? Ya, pasti nggak akan bertahan. lama, nggak. Oke. Jangan salah, Pak Sabat. Mungkin lain kalau statusnya D. Gibran masuk sebagai cawapres, itu bukan anak haram konstitusi. Kalau itu, bisa. Tidak melanggar etika ya. Nah, tapi kalau sekarang, saya khawatir, walaupun misalnya tadi yang Pak Sabat bilang, bisa saja, tapi menurut saya akan ada dentuman besar. Dentuman besar ya. Dan itu, akan kita bisa lihat bahwa pemerintahan itu tidak berjalan lama ya? Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Tidak lewat dari setahun? Nah, kalau itu kan jadi tukang ramah ya. Tapi gini. Nggak, berdasarkan analisis Bukoni. Saya sih bisa ngomong apa adanya ya. Ketika saya ketemu Pak Rosan misalnya, saya bilang begini, Pak Rosan, ini kira-kira gimana nih pemerintahan ke depan kan? Ya beliau sampaikanlah satu periode waktu. Mungkin, kan saya bilang, saya concern terhadap kesehatan Pak Prabowo, semoga Pak Prabowo sehat. Tapi kalau tidak gimana? Dan kita harus ngomong segala kemungkinan ya. Yang terburuknya. Yang terburuknya. Tapi terburuknya harus dibahas. Lalu beliau menyatakan satu tenggang waktu. Saya nggak boleh bocorkan lah. Ini setelah etika nggak boleh. Tapi beliau menyatakan bahwa sepertinya akan sekian waktu gitu kan. Oke, aku bilang kalau gitu. Tapi pertanyaan saya ke Pak Rosan dong. Tapi gini Pak Rosan ini aku bilang. Ibu Megawati Soekarno Putri yang melahirkan presiden, anak-anaknya juga menjadi tokoh di dalam pemerintahan. Ya kan? Beberapa keluarganya pun itu bisa di-step. Apa di-hianati? If I may say that. Di-hianati. Apa yang menurut Pak Rosan bikin bahwa Dek Bocil tidak akan menghianati Pak Prabowo? Itu pertanyaan saya. Oh, menarik ini ya. Jadi tidak ada jaminan Bu Pak Minya. Enggak, karena kalau dalam prinsip saya ya. Saya itu mungkin gini ya. Saya jadi ingat pesan Ibu barusan. Ibu itu tiba-tiba tadi baca tentang pesan sidratah agar utama. Oke. Di dunia ini ada kebenaran tiga kebenaran mutlak. Oke. Dan saya percaya itu betul. Satu, peredaran matahari. Kapan dia terbit, kapan dia tenggelam. Dua, munculnya bulan. Sama seperti matahari. Kebenaran itu dia tak-tak betul. Sirkulasi. Yang paling ketiga apa? Kebenaran. Jadi kebenaran itu, kebenaran dia akan, hanya itu saja. Seperti matahari dan bulan, kebenaran itu akan standing. Akan muncul ya? Akan muncul. Walaupun kita tidak bisa memprediksi kapan munculnya, sehingga kita mengalami kegalauan. Ya, karena kan kalau matahari dan bulan sudah jelas otasinya ya. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Dia pasti akan muncul. Oke. Oleh karena itu tadi analisisnya Ibu Koni, bahwa kebenaran akan muncul, maka pemerintahan itu tidak berjalan lama. Atau mungkin belum jadi sudah bisa di-stop. Oke. Oke, Ibu Koni, saya ingin kembali. Oke, kemarin ada yang menarik sebenarnya, kalau Anis ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai ordal. Dia memakai istilah orang dalam, yaitu PT TMI. Itu kan dia mempermasalahkan banyak hal di situ. Dan Ibu Koni juga kalau nggak salah pernah menanggapi PT ini. Saya boleh lurusin nggak itu? Oke, silahkan lurusin. PT TMI, dan waktu itu, saya udah ke orang gila. Karena saya kerja sendiri. Usaha sendiri, ngomong sendiri, ngadepin semua sendiri. Yang berujung saya dipanggil Pak Prabowo waktu itu ke Kementerian Pertahanan. Beliau tanya, saya Menteri Pertahanan, kok bukoni berani banget ya? Terus saya bilang, saya berani karena saya nanya hal yang very simple. Tapi waktu itu saya bilang, bukan kesalahan Pak Prabowo juga loh. Waktu itu jurubicakannya menurut saya asal ngomong. Karena dia bilang, ya buktikanlah inilah pokoknya seolah-olah menganggap saya nggak benar. Dan karena dianggap nggak benar, saya cari data kan, kan gitu. Tapi hari ini, kalau sampai Pak Anies bawa-bawa TMI dan berharap saya nerangin, saya udah nggak mau. Why? Waktu saya fight buat TMI, itu yang angka yang beredar itu 1760 triliun, Pak. Betul. Saya harus telepon, selain data saya cari sendiri, saya harus telepon Pak Soeharto Mono Alva, Menteri Pak Penas. Oke. Dan saya nggak bisa lupa, itu Pak Soeharto kalimatnya, Kakak Kokoni Tuhan Halo yang tahu. Bahasa dia udah Tuhan Halo yang tahu itu berapa yang lainnya. Bahasa Gorontalo ini ya? Bahasa Gorontalo. Karena yang tahunya segini, kok jadi segitu. Jadi sampai spontannya, iya. So I've been there, I was there ya. Oke. Belum lagi ada yang ngancam, belum lagi yang hoax ini itu, belum lagi, udah saat aku nggak suka cerita, apapun itu, tapi I face it, everything alone. Dan sejak detik itu, Pak, saya nggak pernah pakai driver. That's why aku selalu bawa mobil sendiri, kalau nggak bawa mobil kakakku. Kenapa, Bu, Kam? Ya. Menjaga kemungkinan. Being there was there. Oke. Jelas banget kan itu. Jadi saya sangat menjaga itu. Nah, jadi kalau ada waktu itu, kalau saya tanya, kenapa nggak mau ngomong sekarang? Tadi. Bukti udah saya kasih semua. Dan kenapa baru dua tahun orang tertarik? Which is, dalam dua tahun itu semua udah bisa hilang. Betul nggak sih? Oke. Sebenarnya saya mau tanya lebih dalam lagi, tapi karena Ibu Koni, beneran saya sudah tidak mau. Untuk bahasa Emi-nya, nggak mau saya. Karena waktu itu sudah di puncaknya adalah saya menemui Pak Prabowo, saya didampingi oleh Pak Dasko, saya didampingi oleh Pak Sahroni, karena waktu itu tuduhannya. Nah, ini jeleknya negeri ini. Waktu itu saya di Dewan Pakar Nasdem. Oke. Dan sebagai anggota Dewan Pakar, saya itu bukan anggota partai. Oke. SK saya itu khusus. Oke. Kalau bisa disebut SK khusus. Jadi Dewan Pakar adalah analis pertahanan atau akademisi yang diminta masuk ke sana. Iya. Nah, waktu itu ketika saya... Dan sifatnya tidak permanen, kan? Tidak permanen. Oke. Waktu saya bersuara, oh, ini pesanan Nasdem. Jadi orang itu disini cenderung bukan apa yang sedang saya bahas yang dibahas atau yang di... Bukan apa yang diungkapkan, ya? Bukan apa yang diungkapkan, bukan apa materinya. Oke. Tapi siapa yang membawa materi. Oh, eno. Saya kayak sekarang, ketika saya bicara soal Bojolali, buat saya nggak ber... Nggak ada pemenaran dari ilmu saya. Makanya kalau ada yang bilang itu benar, maju ke sini. Saya ingin tahu apa, pasalnya di mana, teorinya apa, gitu. Bahwa angkatan darat di seluruh dunia ini, ya, boleh mengejar-ngejar kenal pot, gitu. Iya, kan? Ngasih tahu saya ilmunya, karena saya mungkin nggak belajar cukup banyak, gitu. Exactly sama seperti sekarang waktu kejadian itu. Makanya saya bisa buktikan, itu, dan thanks God, tengah terjadi tuh, si 1760 triliun. Oke. Jadi mau di-admit atau tidak oleh bangsa ini, saya rasa saya sudah sempat menyelamatkan anggaran besar yang tadinya akan keluar dengan cara-cara tidak tepat. Nah, jadi Bu Kone ini punya perspektif anti-corruption yang kuat, karena sudah menyelamatkan uang yang hampir saja tidak kita bisa prediksi lagi, ya. Saya bukan anti-corruption, gini. Saya tuh melihat tadi, tentara tuh kalau mau diwujudkan jadi tentara polos maritim 2 itu akan mahal. Oke. The way, waktu, kalau mau dilihat perbandingannya seperti Soekarno waktu membuat Indonesia terkuat di bumi bagian selatan. Oke. Nah, gembasnya saya, Presiden Soekarno itu kan waktu kita baru merdeka nggak punya apa-apa juga. Maksudnya, negara ini baru merdeka. Oke. Dapat pinjaman juga sedikit dari Soviet, kan. Oke. Tapi karena kekuatan diplomasinya, Oke. menggunakan posisi strategis Indonesia, kita bisa dapat bangun reaktor nuklir, loh. Iya. Itu reaktor nuklir itu dibangun full oleh Amerika Serikat yang di Bandung, yang apa? Trigamal. Trigamal. Itu kan very powerful. Bayangkan negara baru muncul, baru lagi. Itu jasanya Soekarno, ya? Soekarno, lah. Iya, kan? Tapi kemudian tengah jalan kan nambak si Amerika ini. Nambak dia. Berarti semua. Itulah generasi seniornya ayah saya. Ayah saya kan kepala nuklir, kepala badan tenaga atom nasional. Jadi bukan Bakri itu. Bakri ini. Itu dikirim ke Rusia. Dan Rusia yang bantu meneruskan. Sekarang kita bisa bayangin nggak? Reaktor atomnya dibangun oleh Amerika. Pinternya diplomasinya Presiden Soekarno dan kawan-kawan waktu itu. Kita bisa teruskan. Demikian juga alat persenjataan kita. Makanya kita terkuat menjadi pasukan atau angkatan bersenjata terkuat di pembagian selatan. Bayangkan negara baru lahir punya bomber. Iya kan? Pokoknya punya apa yang sebenarnya Rusia tidak berberikan kepada siapakun. Oke. Gitu. Dan menurut saya itu kekuatan diplomasi. Oke. Bukan cuma semata kekuatan mampu hutang, mampu pinjam atau kekuatan APBN. Oke. Ibu Kony, ada yang menarik ketika ada serangan dari Pak Ganjar mengenai data-data itu ya kepada Pak Prabowo tiba-tiba ada ungkapan Pak Prabowo dan kemudian itu dijustifikasi oleh Pak Jokowi bahwa masalah pertahanan kemanan itu tidak semuanya, tidak seluruhnya harus dibuka. Pak, ini bukan toko kelontongan. Nah, saya mau tanya nih Ibu Kony, apa-apa saja yang bisa dibuka dan apa-apa saja yang tidak bisa dibuka. Sebelum ngomong itu saya cuma ingin bilang sama Presiden Jokowi ini kalau saya boleh ngomong ya. Presiden ini makanya kita pernah ngomong, saya ngomong di sini kan? Iya, betul. Lebih baik resign deh. Karena cewek-cewek dia sebagai ayah sama cewek-cewek dia sebagai presiden udah belas ngaco. Jadi Jokowi ini sudah ngaco banget ya? Pertama, ngapain dia sebagai presiden komentar soal debat itu dengan kalimat seperti itu. Karena begini Pak, pertahanan itu ya, aduh saya tuh harus ngomongin itu sedih sebenarnya. Pertahanan, kalau kita mau beli apapun procurement, apalagi itu pesawat tempur, apalagi itu kapal frigat atau apapun lah segera-gera alham gambreng itu, itu nggak mungkin tersembunyi Pak. Harus transparan? Harus transparan. Oke. Kalaupun kita nggak mau transparan, Prinsip governance-nya ini ya? Kalaupun kita nggak mau transparan Pak, gampang-gampang harus ketahui. Contoh, ingat nggak waktu kita mau beli rafal? Oh iya, betul. Menhan Perancis itu menghadap presiden kan? Iya. Dan setelah itu... Keluar dari sini ngomong, saya akan beli dua, Indonesia akan membeli dari kami 12. Kalau fisik Pak, semua harus tahu itu uang rakyat kok. Iya, governance-nya. Dan si Perancis juga tahu yang beli juga uang rakyat, mau dia dari pinjaman luar negeri, mau pinjaman dalam negeri, mau apa namanya hantu beliau, uang itu datang dari mana. Tapi itu yang baik-baik bayar itu rakyat Indonesia. Oke. Dan setelah akan sekian lama, sekian lama, sekian lama, itu rakyat Indonesia yang bayar. Makanya kalau fisik beli apa, itu kita berhak tahu. Oh oke. Yang tidak boleh kita tahu adalah kemana itu akan dideploy, bagaimana dia dideploy, oleh siapa dia dideploy, dan bagaimana sistem persenjataannya. dan taktik perannya. Oke. Itu yang super rahasia. Tapi kalau, ya ampun Pak, kalau itu rahasia, kenapa setiap putih TNI, rakyat boleh masuk? Kenapa setiap putih TNI, angkatan laut, gelar kapal perannya untuk dimasuki? Dipamerkan? Atau, iya, atau angkatan darat, taruh tank-nya di mana-mana. Loh kalau rahasia-rahasia beneran, mendekat pun nggak boleh. Oke. Iya kan? Jadi ngawur juga nih ya Pak Jokowi-nya, ngomong-ngom gitu. Bukan ngawur, kalau saya bilang, cewek-ceweknya udah kejauhan. Oke, cewek-ceweknya itu sudah melanggar ya sebenarnya. Terlalu jauh, apalagi sampai ngomong, akan harus merubah KPU. Format, format. Format KPU. Dia mengintervensi, katanya. Artinya kan dia yang mengintervensi, Pak. Makanya tadi saya, di awal tadi saya ngomong, apakah segitu dying-nya apa-apa? Die hard. Oke. Bukan memenangkan Pak Prabowo lho. Pak Prabowo sih pasti, punya banyak saya bilang tadi, banyak fansnya karena tahu juga bobot-bobot Pak Prabowo ya. Oke. Tapi, yang akan diperjuangkan oleh Pak Jokowi, kelihatannya nih, yaitu yang sama putra makota. Bahwa Pak Prabowo adalah kendaraannya, ya too bad, dijadikan kendaraan oleh sang putra haram konstitusi. Buko ini menarik kan? Ganjar juga mempersoalkan tentang, Pak Prabowo yang berencana, bahkan pernah membeli barang, halusista yang bekas. Kira-kira seperti gitu ya. Anies pun mempersoalkan itu. Bukan baru, sehingga Pak Ganjar bilang, kalau saya diperhadapkan dengan hal yang begini, maka saya tempatkan barang-barang ini di museum. Itu kan ironis sekali kan, yang disampaikan Pak Ganjar. Menurut pandangan Ibu Koni, gimana sih tentang halusista yang bekas itu? Karena tadi ngomong soal museum, saya mau ingatkan aja, kalimat itu bukan kalimat asli Pak Ganjar. Oh, bukan. Pak Ganjar itu meniru kalimat yang disampaikan oleh panglima Yudhomar Gono. Oke. Saat menjadi panglima TNI, ketika merasa pengadaan itu tidak mendengarkan dari user. Oh, oke menarik. Jadi ditentukan oleh Kemhan. Padahal, dimanapun, termasuk saya waktu studi S3C di Israel, itu yang menentukan itu harus pengguna. Malah pengguna ujung tombak. Misalnya, langsung dari komandan squadron. Harus didengarkan mereka. Iya, langsung dari komandan batalion. Oke. Langsung dari pengusaha kapal. Jadi, semua orang yang ada user atau angkat laut, darat dan udara yang ada dan menggunakan. Sehingga mereka akan tahu sekali masalahnya apa. Nah, di era Pak Yudho, Pak Yudho merasa ada beberapa hal yang ternyata harus datang dari langit. Keputusannya itu dari Kemhan. Makanya Pak Yudho bilang, yaudah, saya mau apa lagi, saya terima. Tapi saya bangun museum besar. Makanya kemudian dia bangun museum di Surabaya. Bapak main-main deh sekarang di Surabaya, ada museum yang gede banget. Iya, iya. Iya. Dan itu yang cuman Pak Ganjar cuman mengucapkan apa yang pernah di ucapkan Pak Yudho. Dan saya rasa kalau saya jadi Pak Yudho, saya paham gitu. Pasti akan mengatakan hal-hal demikian. Oh, jadi sebagian besar pengadaan barang itu tidak mendengarkan ya. User. User. Iya. Tidak mendengarkan atau memang tidak pernah disampaikan ke user. Oh, disampaikan lah. Mungkin dong, Pak. Kan pengguna anggaran Kementerian Pertahanan kan Kementerian Pertahanan gitu. Oke. Nah, sebenarnya gara-gara kasus itu, waktu tegang-tegangnya sampai ada museum segala macam itu, saya sempat ngomong banyak di media, saya bilang saran saya harusnya pengguna anggaran itu bukan cuman Menhan, tapi Panglima TNI. Iya. Iya kan? Atau para kepala staff. Atau, dan, bukan atau, dan kepala staff. Oke. Iya kan? Jadi baru PLA-nya, pengguna anggarannya, apa, PLA-PLA-nya di bawah. Oke. Dan selama ini, itu sama sekali tidak mendengarkan user ya? Ya, itu makanya kalimat yang itu diulang oleh Pak Ganjar kan, gitu. Betul. Tapi kalau soal barang bekas, barang bekas itu sebenarnya Pak Prabowo bisa-bisa menjelaskan lebih bagus kemarin itu kalau enggak, Pak Angga ini ya. Barang bekas juga sebenarnya kalau di retrofit tuh bisa. Oke. Iya kan? Banyak, Pak. Jadi memang usia pakai, kan dia ngomong soal usia pakai. Iya, usia pakai. Betul, usia pakai kadang-kadang bisa diperpanjang. Oke. Itu semua ada, Pak. Di ilmu industri pertahanan atau procurement tuh ada. Tapi yang beliau mungkin lupa, negara yang melakukan itu, gini, itu kan beli barang bekas sudah plus minus gitu lah kira-kira aja yang mau saya sampaikan, kan. Plus minus ya. Plusnya cepat. Jadi gini, biasanya kayak perang Ukraina. Ukraina enggak mungkin beli barang baru, Pak. Dia lagi dalam kondisi perang. Karena ada kondisi. Ada kondisi. Tapi kan kita enggak perang, Bu. Ya, makanya saya kan saya cuma bilang ada prokontanya itu kenapa. Nah, kemudian ada faktor lainnya adalah dia mungkin akan support barang-barang yang sudah ada. Apa dia punya apa? Apa dia yang ada nih? Gitu kan. Nah, tapi buruknya bisa bagi apa coba? Barang bekas itu kan harganya enggak jelas. Oke. Kalau dia barang baru, mau di cek di website mana yaudah harga F35, F35 sekian. Harga Sukhoi 57 sekian. Jelas, jelas ya. Iya, enggak bisa bohong itu. Nah, tapi kalau udah barang bekas kayak kita beli mobil aja, kan tergantung orang yang mau jual. Iya, benar. Bisa tiba-tiba di bawah pasar, bisa tiba-tiba naik di atas pasar, atau malah bisa juga disposal dari sebuah negara. Makanya lupa Yono Sudarsono enggak mau kan? Karena itu disposal, Pak. Disposal. Oh, negara udah terlalu pusing dengan rongsokan-rongsokan, yaudah buang aja. Tapi kalau buang kan namanya orang enggak mau rugi, ya oke deh, saya benar-benarin sedikit, atau saya apakan sedikit, atau paling tidak, bayar deh ongkos. Kan mahal, Pak. Ongkos bawa barang segede gitu. Nah, itu. Kan jadi ketau kan, Pak Saman. Cuma saya mengingatkan satu, Pak ya, kalau soal barang bekas. Gini, kalau kita bicara tentang kekuatan pertahanan, kan kita cuma bukan bicara alutsista. Ini kayak udah berapa kali saya ngomong ya. Personilnya kita mesti pikirin. Oke. Iya kan? Trainingnya kita mesti pikirin. Iya kan? Kemudian doktrin kita mesti pikirin. Oke. Information system yang mesti dibangun, kita mesti pikirin. Organisasi dari tentara mesti pikirin. Oke. Jadi banyak aspek kecuali alutsista itu. Oke. Nah, disitulah kita coba. Kita ambil logistik aja. Pak, saya mau cerita ya. Tanpapun itu bekas, after kita tuh nggak stabil. Setahu saya. Oke. Jadi kalau after nggak stabil, itu pesawat tempur dengan segala keringkihan. Dia canggih tapi dia ringkih. Keringkih, iya. Itu dia bisa belah mesin itu atau ada, istilahnya ada belahan halus. Yang akan mempengaruhi atau bisa berbahaya gitu. Berbahaya bagi keselamatan? Pesawatnya. Nah, jadi maksud saya dari faktor itu aja udah ada masalah. Sehingga baiknya memang kita tuh beli yang baru. Prime gitu. Oke. Jadi bisa dia di retrofit tapi itu bener dari sampai kembali Prabowo itu nggak salah. Bahwa usia pakai. Kan ya sebut usia pakai. Iya, usia pakai bisa. Cuma kalau barang bekas ini ya. Sulit eksistensi governance-nya dipertanyakan ya. kira-kira seperti itu ya. Ya, karena tadi harganya kita akan kurang. Apalagi gini Pak, apalagi kalau kita lihat atau mencari barang bekas ini kan paling mudah lewat broker. Iya. Nah, kembali Pak kalau sudah urusan broker kan di situ ada markup dan lain-lain sebagainya. Kalau B2B saya yakin lebih ke disposal. Oke. Lebih ke apa, grand. Oke. Setahu saya kalau nggak salah Malaysia ya. Pernah dikasih 200an kapal. Oke. Oleh Angkatan Laut Amerika memberikan 200 kapal bekas. Iya. Tapi itu bener-bener free Pak. Bener-bener free gitu. Nah, kemarin itu kan rame itu karena di era payuono ditolak. Iya kan. Di sini kok malah dibeli dan harganya mahal. Waktu itu ya. Iya. Gitu. Apakah karena persoalan itu sehingga Pak Prabowo itu membatalkan miras itu? Yang termasuk juga mau dibeli tiba-tiba dibatalkan? Atau kira-kira apa? Itu biar-nanya saya nggak tahu. Kalau miras ini kenapa batal, kenapa ditunda. Tapi kalau lihat dari pidato kemarin kan seolah-olah menyalahkan Kementerian Keuangan. Atau kompleksitas turunnya keputusan tentang procurement. Oke, kalau begitu kalau menurut Bu Kony bahwa kemarin debat itu sebenarnya masih banyak hal masalah pertahanan kemanan dan geopolitik yang sebenarnya sangat substansial itu tidak diungkap. Tidak disampaikan ya? Iya. Tadi saya bilang contoh bagaimana misalnya ancaman apa kawasan bagaimana kalau kita kena kan ini pernyataan lemanas itu bukan pernyataannya Andri Wijayanto. Pernyataan lemanas itu hasil studi Pak. The whole lemanas gitu. Sudah jelas-jelas perang itu akan kena kita spillover itu 2035. Oke. Jadi artinya roadmap pertahanan kita itu mesti rigid mesti jelas gitu. Itu tidak disebut. Kemudian tidak menyebutkan juga bagaimana misalnya tentang konektivitas kita mesti aman. Dunia ini kan sekarang balancing sangat ya dengan bricks muncul Oke. Dan kemudian bagaimana Rusia dan Cina akan lebih mengarah ke selatan misalnya kan. Oke. of course dengan sekarang ada Rapsodi di sana. ada sementara kita itu adalah jantungnya Asia Pasifik. Oke. Nah menjaga konektivitas yang bisa menghasilkan pendapatan negara kan harus diperkuat dengan kita mampu melindungi dan menjaga kita tetap aman. Kan ke sana. Itu tidak dielaborasi. Kemudian tidak dielaborasi juga misalnya kekecewaan kita terhadap PBB. yang BPB atau Dewan Keamanan yang harus berubah karena sudah tidak sesuai zaman. Karena banyak perlakuan dianggap PBB ini tidak netra kan. Kasus Rusia. Oke. Kasus Israel-Palestina. Oke. Betul nggak? Nah itu kan sebenarnya bagian yang mesti dibahas tapi kemarin itu sekali lagi karena Pak Anies kecepatan menyerang. Menyerang. Akhirnya jadinya orang semua terkonsentrasi di sana. Oke. Atau memang niat banget memang bulat balik pengen bikin Pak Prabowo lemari itu saya nggak tahu juga. Jadi ada yang menarik Pak Ganjar mungkin sekilas tadi yang disampaikan Ibu Korni dia coba juga tapi walaupun tidak dialaborasi lebih jauh reposisi rekonstruksi kembali lembaga-lembaga internasional kita. Seperti yang begitu kira-kira Ibu Korni maksudkan? Yang saya harapkan contoh gini soal ASEAN. Iya dia reposisi rekonstruksi kembali. Menurut saya misalnya ASEAN tentang Laut Cina Selatan itu berapa kali saya bilang apakah pendekatan historical claim itu buruk? Nggak buruk-buruk amat kalau saya bilang. Karena kita tuh punya histori yang panjang dengan Cina dengan kawasan. era Majapahit, era Sriwijaya misalnya kan. Kenapa sih? Mungkin pendekatan history itu makin membuat kita jadi saudara. Oke. Oh iya ya ternyata kita tuh udah lah. Ini harus kita jaga bersama. Nah menjaganya gimana misalnya? Kalau kita yakin bahwa Laut Cina Selatan itu adalah tempat 10% food security dunia ikan atau berapa billion barrels of oil dan gas misalnya dan itu susah diselesaikan kenapa kita mulai nggak mulai dari hal yang bisa? Contoh Laut Cina Timur rame itu kan gara-gara mereka sering kaku daigoku ya. Terus kemudian apa? Adis Tiba-tiba wah Taiwan claim area aja sekian udah lah saling overlapping nah di kita ini Eye Defense Eye Defense Zone belum sempat dibahas serius saya usulkan kenapa sih nggak bikin aja ASEAN plus Cina so di atas laut di permukaan laut kita bisa berantem gara-gara tadi 9 days line lah 3 days line lah COC di OCEA nggak beres-beres lah tapi ya ruang udaranya kita bersatu dulu deh sesuatu dari yang kita bisa gitu ya satu hal belum lagi masuk lagi ke area lain apakah kita bisa bicara tentang bagaimana cooperation atau semacam kerjasama untuk underwater-nya dengan kata-kata seperti itu yang mau saya bilang gini anggaran pertahanan itu nggak selalu harus ada uang tapi kemampuan diplomasi lobby-lobby ya ya kerjasama lobby atau apapun exactly seperti apa yang bikin Bung Karno gitu iya kan harusnya kan bisa sekret itu karena posisi kita kan sangat strategik jadi bargaining positionnya kita lebih kuat karena strategik harusnya tapi punya harus punya kemampuan diplomasi-diplomasi unggul diplomat-diplomat yang berani mengebrak juga gitu bisa pukul meja juga kira-kira seperti itu pukul meja is wanting pak kadang-kadang menurut saya bukan pukul meja tapi argumentasinya bisa kuat dan nggak cepat langsung mengalah contoh waktu misalnya pulau pasir dianggap itu orang-orang setempat kan merasa itu punya mereka turun-temurun tapi kemudian dinyatakan oleh Kemlu kan atau paling tidak oleh salah satu ambasador yang ahli hukum laut bahwa nggak itu punya Australia sejak tahun sekian-sekian 70-an keberapa gitu nah kenapa sih kita jangan jawab dulu cek dululah dari arsip misalnya mainlah ke Portugal mainlah ke Spanyol lihat arsip itu dulu bagaimana kalau kita bisa kuat dan membuat narasi yang kuat harusnya kan nggak segampang itu bilang bahwa ya pulau pasir itu punya orang gitu atau secara secara inward lookingnya bisa misalnya Pak Prabowo kan menyinggung soal kita semua diambil gitu kan kenapa nggak ngomong gini saya harus bangun pertahanan karena saya tidak mau si padan ligitan terulang kembali maksudnya begitu ya kan lebih lebih bisa diterima ya iya iya oke Bukoni kalau bicara tentang pertahanan keamanan dan geopolitik ya apa yang seharusnya menjadi nasional interest kita terhadap dua masalah ini pertama kalau kita yakin Indonesia itu very strategic position dengan segala macam keunikan kelebihan dan kekayaan negeri ini jadikan kita pemain dunia dengan sebenar-benarnya oke dengan menjadi pemain dunia di era ini menurut saya nggak mungkin tanpa kita nggak berteman pasti bertemanlah kita dengan China dengan Rusia dengan BRICS countries itu semua ya ya kalaupun kita mau berteman dengan negara-negara barat dan aliansinya jadi bisa pilih bidangnya itu apa oke karena ada anggapan BRICS itu sekarang misalnya seolah-olah hanya ekonomi oke enggak BRICS itu sudah pertukaran ilmu pengetahuan teknologi malah malah akan nggak security bersama apa kamu bentuknya apa kita nggak tahu tapi udah ke sana dan yang paling sekarang susah dicari itu kan teknologi makanya kan sempat disini soal R&D kita oke kenapa industri pertahanan kita lemah kan karena R&D kita juga rendah oke so banyak hal yang sangling berkelindan dan yang paling penting kalau menyinggung industri pertahanan saya tuh nggak terlalu percaya kita jadi kayak tukang sulap gitu loh tiba-tiba bisa bikin pesawat tempur sendiri bisa kapal ini sendiri itu sendiri setahu saya pas saya pernah ke Boeing dan saya berhari-hari di Boeing itu segede Boeing aja tuh mungkin 300an perusahaan pak join together jadi dari tier satunya bikin apa ya kan tier 2 nya bikin apa tier 3 nya bikin apa nah Indonesia kan tinggal kita membuat rangkaian apakah kita dalam ingat nggak saya pernah bilang Indonesia itu bagusnya dibagi 4 oke ya kan yang armada wilayah pertahanan wilayah pertahanan di Indonesia Timur dan di Indonesia Utara let's do it with Australia dan kawan-kawan kan itu pasti udah bloknya NATO kan oke tapi disini yang di Indonesia Barat dan Indonesia Selatan kita harus dengan Cina dan Rusia dan lain-lain itu kan keren that's the keyword sebenarnya maksud saya harusnya kalau tidak kehabisan waktu gara-gara bahas Miratz harusnya itu terbahas Ibu Koni sudah sampaikan national interest pertahanan keamanan geopolitik kita kepada Ganjar dan Pak Prabowo kalau ke Pak Ganjar kan Pak Ganjar lebih dengan sekeserannya dengan Pak Andi itu kalau background itu udah jelas tapi malam itu yang kita paling pentingkan adalah kekuatan di debat itu apa tapi kalau ke Pak Prabowo seperti saya bilang tadi dengan melihat bagaimana beliau dan kekuatannya dan caranya mesti masuk seperti apa ini kan kita ngomong lebih di Indonesia Pak oke ini ketika saya menjadi advisor buat siapapun yang saya buat itu buat Indonesia nya bukan buat hanya menang Pak karena gini kok ada di saat di kita itu seolah-olah hidup mati kita jadi pemenangan presiden bukan itu itu salah banget oke salah banget makanya buat saya sebagai akademisi membantu kelebihan Pak Ganjar dengan segala apa pemahamannya kekuatannya kita lebih perkuat demikian juga Pak Prabowo juga kita perkuat gitu ya dari keilmuan sekali lagi saya dari keilmuan saya gak bisa gak punya apa-apa kecuali itu resultnya seperti ini kan buat saya Pak Ganjar ini kok mudeng banget dan berarti kan memperhatikan betul apa yang diperhatikan buat saya paling bahagia apa Pak ketika inilah ternyata ketika elit menghargai akademisi jadi akademisi itu memang pemikiran yang dicarikan apalagi oke dan terbukti Pak Ganjar tampil sangat prima karena di sekelilingnya adalah akademisi handal luar biasa masih ada yang mau disampaikan kan Ibu Koni ya tadi marilah jadikan politik itu betul-betul politik yang gembira oke kita pilih presiden ini dengan hati oke dengan nalar oke ya dan untuk Pak Presiden berhentilah cawe-cawe karena kita lama-lama betul-betul muak terima kasih banyak netizen ini luar biasa pengen disampaikan Ibu Koni mudah-mudahan membuat kita tercerahkan ya membuat kita mendapatkan informasi sehingga kita bisa melihat sedikit kebenaran yang ada di depan mata kita sehingga kita mampu memilih pada akhirnya siapa presiden yang pantas jadi presiden negara yang besar ini terima kasih sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up